assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera apa kabar sahabat tani dimampun berada baik yang organik atau yang pakai kimia sintetik terima kasih semoga sehat kuat sejahtera bahagia dunia dan akhirat Hai kali ini kita akan bahas tentang pesticida nabati sebelumnya kami berharap subscribe dan saran di kolom komentar merup silakan pesticida sendiri ada tiga jenis yaitu pesticida kimia sintetis yang biasa kita dapatkan di toko-toko kemudian pesticida hayati atau hewan ya musuh alami musuh alami bagi ama dan pesticida nabati untuk kegunaan bahan pesticida nabati sendiri kita bisa gulangkan menurut karakternya diantaranya yaitu satu bahan yang rasanya pahit seperti mauni dua yang baunya menyengat seperti jengkol dan ketiga yang bahan yang sifatnya pedas atau panas seperti cabe dan lain sebagainya bahan yang bersifat pedas atau panas yang kita gunakan untuk mengendalikan hama warang atau cabuk apa saja bahan yang kita gunakan sebenarnya banyak sekali di alam ini yang kita bisa gunakan untuk mengendalikan hama warang tidak semua bahan kita bisa tunjukkan namun inilah bahan-bahan yang bisa kita dapatkan bisa saya dapatkan di sekitar saya dan berdasarkan sharing atau tukar pengalaman dari teman-teman komunitas organik bahan-bahan yang kita dapatkan yaitu satu lada atau merica lalu ada cabai ini sebagai sampel ya karena malam di besok kita nyari di kebun kemudian tembakau ini kita bisa langsung rendam ya kita gunakan airnya kalau ada lengkuas kemudian bawang putih nah kemarin kita itu mau beli jahe ya tapi kira-kira Corona ini di sangat mahal sekali untuk pembuatannya kita bisa tumpuk atau blender itu merica bisa dicampurkan capek atau bisa sendiri-sendiri tidak ada takaran pasti ya tentunya yang bahannya lebih banyak lebih bagus jadi nggak ada takaran yang pasti selanjutnya bisa kalian rendam di sini tumbukkan dari perica tersebut untuk ban selanjutnya yaitu bawang putih jadi bawang putih ini bisa dengan kita iris-iris saja tidak perlu ditumbuk dan bawang putih ini bisa dipakai berulang kali ya bisa buat beberapa bulan jadi nggak habis buang di kalau habis nanti bisa diisi lagi tinggal perlu khawatir langsung saja masukkan bahan ini ke air ya toples perode air bahan selanjutnya yaitu lengkuas lengkuas ini bisa kita potong-potong dulu potong kecil-kecil lalu nanti kita tumbuk lengkuas ini sifatnya panas ya jadi sampai buka sayap panasan kan tembuk atau orang saya bilang itu oh ii jangan nih kita langsung bisa masukkan saja tumbukkan dari ruang kuas tadi ke dalam wadah lalu diisi air dan direndam dan kita bisa gunakan air rendaman tersebut untuk penyemprotan sama orang sobat tani dan inilah hasilnya terima kasih sudah menonton tolong subscribe like dan masukkan ya di kolom komentar ya untuk pengaplikasiannya kita bisa lanjut di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih